30.000 datang dari 14 negara bagian Amerika Serikat yang telah terambil secara ilegal Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yen Luki Martanto dalam LAK Channel Dan setelah sekian lama saya tidak berbicara di depan kamera seperti ini Buat teman-teman yang menonton video saya sebelumnya, sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah membuat video seperti ini Dan waktu itu saya membahas tentang film Sexy Killer yang memang lagi booming pada saat itu Dan juga saya membahas tentang virus ransomware yang menyerang komputer dan cukup meresahkan pada saat itu Itu terjadi di sekitar tahun 2019, link videonya bisa kalian nonton di bawah sini Dan kali ini saya kembali dengan topik yang cukup menarik, yang sudah menjadi trending sekitar 2 hari belakangan ini Yaitu masalah situs resmi pemerintah Amerika Serikat yang dikretas oleh 2 pemuda asal Indonesia Wow, ini sangat menarik teman-teman Jadi kronologinya seperti ini 2 hacker yang berkebangsaan Indonesia ini membuat situs palsu Yang kemudian mereka sebarang melalui SMS dengan aplikasi SMS Bless dan melibatkan warga Amerika Serikat sebagai korbannya Ada sekitar 30 ribu data warga yang mereka berhasil curi dan di situs itu dan mereka berhasil merauk keuntungan sekitar 60 juta USD Atau kalau dirupiahkan mungkin akan mencapai triliunan rupiah ya Silahkan kalian hitung sendiri Nah sebenarnya bagaimana cara kerja dan bagaimana hacker ini bisa memasuki atau meretas data pribadi warga Amerika Ini sangat menarik teman-teman ya Jadi kalau kita melihat di pernyataan dari kepolisian Mereka ini, pelaku ini membuat beberapa situs palsu yang menyerupai situs resmi pemerintah Amerika Lalu mereka menyebar linknya, link dari situs palsu itu ke nomor telpon warga Amerika Dan warga yang tertipu yang berhasil memasukkan data diri mereka Mereka itulah yang menjadi korban Jadi bantuan yang harusnya disalurkan ke mereka, mereka alihkan ke rekening pelaku Oke, jadi cukup menarik untuk membahas kasus ini Dan di video kali ini saya akan membahas cara kerja mereka seperti apa Dan bagaimana kita menghindari agar tidak menjadi korban dari kejahatan cyber seperti ini Jadi simak video ini sampai akhir Yang pertama, kita akan membahas dulu metode apa yang biasa digunakan oleh hacker untuk meretas sebuah sistem Nah ini adalah metode yang cukup sederhana Yang dikenal dengan istilah phishing Phishing sendiri itu berasal dari bahasa Inggris phishing yang artinya memancing Jadi dari pengertiannya metode ini adalah Kita adalah pelaku memancing korban agar memberikan data mereka Yang kemudian pastinya mereka akan gunakan untuk kepentingan mereka sendiri Bagaimana cara kerja dari web phishing? Pertama-tama mereka akan membuat sebuah website yang menyerupai website aslinya Dalam beberapa kasus mereka, para pelaku biasanya menggunakan sebuah situs palsu yang menyerupai facebook Login, form login di facebook misalnya Atau kalau kita berbicara dalam konteks kasus ini berarti mereka membuat sebuah website palsu Yang menyerupai website resmi dari pemerintah Amerika Lalu yang kedua mereka menyebar link dari situs palsu ini Dengan tentunya dengan bahasa yang cukup meyakinkan dan kata-kata yang cukup menggiur dengan iming-iming yang cukup menggiurkan Sehingga warga tertarik untuk mengklik link tersebut Nah, kemudian yang ketiga Korban yang tertipu Yang mengisikan email dan password mereka ke form tersebut Email dan password yang sudah mereka isikan itu akan tersimpan di server pelaku Nah, data yang tersimpan di server penilah yang akan mereka gunakan Mereka bisa menggunakan data-data itu untuk kepentingan mereka Mereka bisa mengambil alih media sosial korban Dan bahkan mereka bisa mengambil alih akun perbankan mereka Sekarang bagaimana agar kita terhindar dan tidak menjadi korban dari kejahatan phishing Ada beberapa tips yang akan saya berikan ke teman-teman Agar kita bisa lebih antisipatif dalam menggunakan media sosial Dan menghindari kejahatan-kejahatan di dunia maya Yang pertama, jangan membuka atau mengklik link secara semerangan Hal ini banyak sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari Saya sendiri juga sampai sekarang banyak menemukan Baik itu di pesan-pesan pribadi seperti SMS Di WhatsApp dan lain sebagainya dan media sosial lainnya Itu kita sering menjumpai ada sebuah kayak semacam promosi Atau iming-iming yang kamu mendapatkan hadiah ini Silahkan klik link di sini Nah, hati-hati teman-teman untuk yang sering mendapatkan pesan-pesan seperti itu Hati-hati, jangan sembarang mengklik link yang masuk Apalagi kalau sumbernya dari yang tidak dikenal Yang kedua, seliti sebelum mengisi data pribadi teman-teman Khususnya yang menyangkut dengan email, nomor telepon, atau password media sosial Atau akun-akun pribadi teman-teman Perhatikan baik-baik apakah situs yang sedang teman-teman buka itu resmi Atau ada sesuatu yang mencurigakan Ya, silahkan teliti dengan lebih seksama Yang terakhir, dan ini yang sebenarnya gampang dilakukan Cuman mungkin kita kurang memperhatikan selama ini Yaitu memperhatikan domain dari situs yang dibuka Domain di sini kalau bahasa sederhananya adalah Kode belakang atau Kode yang ada di belakang dari suatu website Misalnya facebook.com Atau kalau kita berbicara situs-situs resmi di Indonesia itu Biasanya menggunakan .go.id atau .co.id dan .ac.id dan lain sebagainya Ya, jadi silahkan teman-teman perhatikan Dan biasanya Dan ini bisa kita buktikan sendiri silahkan kalian cari Kalau untuk situs resmi di Indonesia itu biasanya menggunakan .com .co.id, .go.id, .ac.id dan lain sebagainya Di luar dari itu bisa saja itu mencurigakan Apalagi kalau ada situs pemerintah yang domainnya atau domain belakangnya Domainnya itu sedikit mencurigakan Saya kasih contoh Ini tidak apa-apa kita bahas ya Saya kasih contoh Link resmi untuk prakerja Dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia Link resmi untuk prakerja itu adalah Prakerja.go.id Jadi untuk situs-situs yang beredar Ya mungkin saya juga sering mendapat pesan Seperti daftar prakerja sekarang di prakerja.vip Atau prakerja.xjz Itu saya bisa pastikan dan saya bisa jamin Itu adalah situs palsu Dan kemungkinan besar itu adalah situs pising Kita tidak pernah tahu teman-teman Jadi untuk video kali ini cukup sampai disini Silahkan teman-teman kita lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial Dan Kita harus tetap waspada Karena di zaman yang sudah serba canggih saat ini Semakin canggih juga metode-metode kejahatan Yang dilakukan oleh para cybercrime Oke? Tetap waspada dan bijak menggunakan media sosial Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya